Pemirsa melonjaknya harga beras akhir-akhir ini membuat ratusan warga menyerbu pasar murahian digelar di lapangan di kawasan Monumen Perjuangan Kota Bandung. Operasi pasar tersebut diharapkan bisa menurunkan harga beras di pasaran yang saat ini sudah melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Ratusan warga Kecamatan Coblong antri untuk membeli beras murah di lapangan kawasan Monumen Perjuangan Kota Bandung. Mereka membawa KTP ataupun fotokopi KTP untuk membuktikan domisili di Kecamatan Coblong. Menurut warga, mereka rela antri karena tingginya harga beras di pasaran. Sementara itu PLH Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyatakan pada pasar murah kali ini pihaknya menjual beras seharga Rp10.200 per kilogram dan minyak goreng seharga Rp13.500 per liter. Pasar murah tersebut akan dilakukan di 30 kecamatan di Kota Bandung. Atau pasar murah lah, pasar murah ya, pasar murah khususnya komoditi beras dan minyak, minyak goreng. Dan alhamdulillah harganya pun ini sangat spesial. Dari harga yang biasa beras medium itu Rp13.500, hari ini kita jual Rp10.200. Dan minyak yang Rp14.000, HET itu ya, kita jual hari ini Rp13.500. Jadi ini sangat membantu tentunya warga masyarakat dan kita lakukan di seluruh kecamatan di Kota Bandung, bukan hanya di wilayah Coblong. Dan hari ini dilaksanakan di 3 kecamatan, ada Sukasari, ada Rancasari, termasuk hari ini kita laksanakan di Kecamatan Coblong. Tepatnya di Kelurahan, Lebak Gede, ini masuknya Lebak Gede, Kecamatan Coblong. Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Jawa Barat menyatakan beras memiliki andil 0,27% terhadap inflasi. Karenanya gelar pasar murah dilakukan untuk membuktikan persediaan beras benar-benar ada. Gerakan nasional pengundari inflasi pangan itu kan ada 7 hal. Salah satunya adalah operasi pasar dan gerakan gelar pangan murah untuk menjaga daya beli. Kenapa? Makanya ada operasi pasar murah ini untuk menjaga daya beli masyarakat yang kurang beruntung. Kita lihat dari data 2 bulan terakhir, itu data beras yang naik. Kenapa beras kita suaspadai? Karena andilnya cukup besar, 0,27 sekian kepada inflasi. Kita cuma nggak mau ada ekspektasi masyarakat yang khawatir. Wah, stoknya nggak ada. Mereka berbutan, terus dengari permintaan. Manik bayi. Manik bayi, itu yang kita mau. Kita tunjukkan, pemerintah ada, barang ada. Sementara itu, Pinwil Bulog Jawa Barat, Atta Rizal, menyatakan, ada 133 ribu ton persediaan beras untuk sejauh barat, khusus kota Bandung ada 15 ribu ton beras. Selain itu, bantuan pangan dari pemerintah pusat pun sedang berjalan. Atar menambahkan, saat ini serapan beras di Jawa Barat sudah mencapai 204 ribu beras terbesar di Indonesia. Kekurangan persediaan beras pun akan dipenuhi dari impor. Hari kami pun melakukan SPHP di semua titik di pasar. Ada 1.038 titik seluruh jabar, toko-toko di pasar. Ada 135 pasar yang kita backup. Nah ini salah satunya bentuknya adalah operasi pasar yang diadakan oleh pemerintah kota. Jadi gak usah khawatir, Bapang juga lagi jalan. Bantuan pangan untuk 41 ribu per alokasi lagi jalan. Jadi semua sasaran saya rasa sudah kena. Selasa 19 September 2023 disediakan 10 ton beras untuk pasar murah di lapangan Monumen Perjuangan, Kota Bandung. Tiap warga bisa membeli 10 kilogram beras dan 1 liter minyak goreng. Budi Hartati, Bandung TV